Kalau dia merasa ada kebisingan Dituduh mengganggu ketentraman warga Erwin dan rekan LBH sambangi kantor kelurahan besar Seorang pedagang UMKM, usaha mikro kecil menengah Bernama Erwin Sinaga mendatangi kantor kelurahan besar Jalan Pancing 1 Kecamatan Medan Labuhan Kamis Tanggal 28 Juli 2022, siang Dirinya keberatan atas adanya laporan masyarakat prihal lokasi ia berdagang yang dianggap mengganggu ketentraman warga Dikutip dari surat dengan nomor 302 per 238 Kepada seder Agus Sinaga pemilik kafe dan lift musik Jalan Raui Rukokong Martubung Bisnis Center Lingkungan 1 di Medan yang ditanda tangani oleh Lurah Besar Kecamatan Medan Labuhan Ghandi Gusri SSTPMC Nanti kita akan dipanggil kembali dipermediasi lah terhimpin dengan pelaporan si pelapor ini Seperti itulah Bang Sejujurnya kendala yang memberikan dari keduduk orang atau begitu? Kendalanya Bang, pihak kelurahan menyorati saya langsung telefoni saya agar menghentikan kegiatan di situ Sementara yang saya berikan adalah kegiatan yang dapat menghibur masyarakat Menghentikan kegiatan perhatian sama dengan biasanya tutup lagi itu kan Melalui surat? Iya melalui surat Harusnya kan ini kan surat pertama Harusnya surat itu surat panggilan lah Surat panggilan kepada pemilik atau pengelola kafe untuk bermediasi kan begitu Harusnya bunyinya bukan seperti ini kan gitu lah Sementara tanggapan dari Bapak Ibu dia apa gitu? Iya tanggapannya nanti akan dipanggil lah Bang Yang ngelaporkan usaha saya dan saya kan gitu Dan juga si pelapor juga sudah caranya saya tawari Bang Kalau kan nggak merasa solusi Saya juga nggak enak berusaha Bagaimana kalau saya pasangkan peredam di rumah kakak? Kan itu solusi kan Bang Dia nggak mau Kan gitu terus saya harus buat apa? Harus menutup kartu itu berarti nggak inginan dia kan gitu Kira-kira itu laporannya di tanggal berapa itu? Dua hari yang lalu tanggal berapa Bang? 26 ya Tanggal 26 ya Bang Laporan atas tuntutan kebisian Iya Merasa dirugi kan nggak Bang? Merasa sangat dirugi kan Bang Kan begitu Sedangkan program Pak Wali Kota aja Senang kata Kata teman saya Usaha UMKM ini Untuk membuat komunitas Mengurangi pengangguran Pasca wabak-wabak Tapi kan banyak pusat tutup kan Bang Jadi dalam hal ini Usaha Bang Bentuknya seperti apa sih Warung Bang Warung tongkrongan lah di sini Saya juga kalau digatakan itu Kafe saya malu juga Karena yang saya juga 5.000-6.000 perak Bang Jajanan anak sekolah Jadi karena ada musik-musik Bang Sampai jam berapa itu Bang? Iya Bang Mulai jam setelah Habis kisah 8.15 kisah Saya lewatkan 15 menit Jadi setengah sembilan lah Baru bisa orang karaukean Bang Sampai bang? Sampai jam 12 hari biasa Jam 1 Malam minggu Ya kalau terus Sabtu malam minggu Sampai jam 1 ya? Iya Itu mudah Dikurangin lah volume-nya kan gitu Bang Sebelumnya apa udah memang Pernah diingatkan sama pelapor? Ya Kalau permintaan dia bilang Bang Jam 10 stop musik Setengah sembilan Mulai orang bernyanyi Dan 10 disuruh Disuruh stop Kalau sudah pernah diingatkan Sampai orang itu? Ya permintaan dia Yang gak bisa diterima lah Bang Cuma 1 jam setengah Bang 1 jam lagi langsung Pengunjung penyanyi Nah kan gitu Jadi Jadi Setelah tadi Mendatangi pihak peluruhan Itu kan Mereka kan melakukan Mediasi Nah kira-kira dari Mereka itu Apakah ada Semacam Penghentian aktivitas abang gitu? Saya gak Gak saya tuliskan juga Bang Kalau mereka pun Kan bahasanya kan Menghentikan Tapi dari datangnya surat ini Tetap saya jalan kan Usaha saya Jadi Arnish Setelah ini surat Laporan Bang Mengetahui surat laporan Aktivitas abang Saya jalankan Karena menurut saya Dia mengatasi Namakan masyarakat Tapi masyarakat yang mana? Sementara saya bertanya Sama orang Tidak ada yang Masa keberatan Nah cuman Orang itu Bang Tadi kadang Nyanyinya Yang nyanyi Bang Teriak-teriak Itu aja Bang Katanya Kalau seperti itu Tak harusnya Orang akan datang sama aku Kasih tau aku Aku juga gak bisa egois Kalau usaha ini Kan gitu Bang Aku juga harus menjaga Kenyamanan masyarakat Sini kan gitu Malah ada yang bilang Bang ibu itu Kok sama kami Sampai jam berapa pun itu Gak masalah Ada orang nyanyi Kami pun senang Dia bilang Ada kami dengar-dengar Di rumah kami Memang dia Nah tapi yang teriak-teriak Nyanyi itulah Sampai dia gitu Janganlah kayak gini Nyanyi kan gak harus Tria-tria Benar sih Bang Sedangkan saya sendiri Memang keberatan juga Sebenarnya Kan kalau saya mau menegur Yang ini Padahal yang nyanyinya Seperti itu ya Anak gue dia juga Yang kerja di bengkel Itu gitu loh Orang situ pun tahu Sampai nyanyi itu Berarti setelah adanya Laporan dari masyarakat Yang dianggap Muakil dari masyarakat Aktifitasnya bang Terus lanjut Tetap jalan Sampai akhirnya bang Datang pak kemari ya Sama lalu bapak ini Setelah dihentikan Setelah datang Setelah datang Tetap berjalan Terima kasih Terima kasih Oke bang Sampai jumpa Sampai jumpa